...dengan membeli set-top box maupun perangkat televisi yang mampu menangkap siaran televisi. Hal ini diungkapkan Ketua Program Studi Film dan Televisi Fakultas Ilmu Computer, salah satu universitas di kota Semarang. Migrasi siaran digital dimulai 30 April mendatang, dapat dimanfaatkan lembaga penyiaran publik dan swasta lokal untuk menggali budaya maupun kearifan lokal yang ada. Dengan menggali kearifan lokal yang ada, diharapkan dapat mengenalkan kemasyarakat lebih luas. Siaran televisi digital sebagai perpaduan perkembangan teknologi dan kearifan lokal dengan perkembangan pertelevisian di Indonesia, mampu melestarikan budaya yang ada khususnya di kota Semarang. Belum menyentuh konten-konten yang ada di lokal. Saya melihat banyak sekali misalkan di Semarang sendiri, konten-konten tentang budaya, misalkan warak nendok atau apa itu, belum tereksplor secara nasional. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang TV-TV lokal atau TV-TV komunitas itu mengangkat konten-konten yang demikiannya. Kemudian ada misalkan perjuangan di Agen Pandanaran dalam membangun kota Semarang. Migrasi TV analog ke digital, kesempatan TV lokal untuk bersaing dengan TV nasional, dengan menampilkan siaran yang lebih bagus dan mengangkat kearifan lokal yang ada. Dalam pelaksanaan analog switch-off akan dilakukan tiga tahap. Untuk tahap pertama pada 30 April tinggal di hitungan hari. Untuk tahap kedua 25 Agustus dan tahap ketiga 2 November yang merupakan batas akhir siaran analog secara keseluruhan. Edy Nugroho, Semarang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!